Interaktif Mojibarengkarawane di nomor 671636 Halo pendengar radio Singosarawan dimanapun Anda berada Dari sebatian telah disampaikan oleh Bapak Diting Soandi Selawukabit Aset Pahwasannya saat ini sedang dalam Apa namanya perjuangan ya Pak Diting ya Berjuang dalam rangka Bagaimana Kabupaten Berbes bisa mendapat predikat Tidak opini wajar tanpa penguat jalan Ini merupakan sebuah tantangan yang sangat luar biasa Apalagi didengung-dengungkan bahwasannya 20-30% Ternyata dalam rangka untuk BTP itu ada di bidang aset Kayaknya dengan keuangan Nah ini jelas butuh kerja keras ya Pak Diting ya Pak Wirjo Butuh kebersamaan Tidak hanya bidang aset saja tapi semua stakeholder yang ada Nah ini Pak Diting Tentunya Pak Diting selaku ketala bidang jelas Sebagai pionir ya Leading sektornya Walaupun jenangan artinya stikil dan semua terkait Sebagai koordinator Tentunya ini kan jenang dari 17 kecamatan Apalagi jenang tadi sampaikan Pahwasannya terkait dengan aset Ada dua dinas kemuk Yang kaitannya harus bisa Bagaimana pengelolaan aset itu bisa dikomunikasikan dengan baik Yang tadi jenang sampaikan kerja keras Komunikasi dan tentunya kebersamaan Dalam rangka terwujudnya opini BTP itu Nah mungkin Pak Diting bisa memberikan pandangan Berikan penjelasan seperti yang tadi sudah disampaikan Mungkin ada tamat-tamat terkait dengan ini Karena bagaimanapun juga Hari ini kita memang lebih fokus terkait dengan Apa nanti pemanfaatan dan penata usaha aset atau pengelolaan barang milik Daerah ya Pak ya aset ya Mungkin silakan Pak Diting Kami harapkan Pak Eko Semua stakeholder teman-teman OPD Kemudian ya pelibatan masyarakat juga dukungannya Terkait untuk penataan Barang milik daerah hubungan purpose ini Sangat kami nantikan Terutama mungkin di lingkungan pemerintah hubungan purpose Teman-teman OPD Atau para Kepala OPD Kalau di bahasa aset itu Kepala OPD itu adalah pengguna barang Pak Eko Pengguna barang Kalau di bahasa anggaran adalah pengguna anggaran Kami harapkan teman-teman Bapak-Bapak yang ada di Kepala OPD Kemudian dibantu dengan pengurus barangnya masing-masing Dan pejabat penautasuan usahaannya ada di OPD masing-masing Dimohon untuk bisa secara cermat gitu ya Untuk bisa melakukan Apa Mulai menyusun laporan BMD-nya atau laporan aset ini Di bulan-bulan sekarang Mulai dipipil Maksudnya gitu Kami targetan Untuk Laporan BMD atau laporan aset Di seluruh OPD itu Untuk OPD kecil itu kami harapkan Desember Awal Januari lah OPD kecil dan sedang itu harus Sudah selesai Tidak ada kata Terlambat Tapi harus Selesai Tidak ada alasan untuk Apa Molor-molor-molor Ya Itu Kemudian untuk Kami targetan OPD besar Lima OPD besar ini Dindik Kemudian DKK Kemudian DPU Kemudian Dinas Pengairan Satu lagi apa ya Halo Sertak 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 Itu Halo Assalamualaikum Selamat Pagi Selamat siang Pagi Dengan Pak Siapa Saya Pak Daruji Pak Di Pasar Batang Pak Daruji Pasar Batang Iya Pak Mau tanya Boleh Pak Boleh silakan Pak Itu Pak Kalau boleh mau tanya Itu yang masalah Mobil Dinas Masalah mobil Dinas ya Mobil Dinas itu Penggunaannya Hanya untuk Kejabat saja Atau bisa Untuk Semua Karyawan Karyawatinya Penggunaan Mobil Dinas Atau Kendaraan Dinas Yang ada Di kantor Kantor Kui Terus Pertama Itu Pak Kedua Mobil Dinas Itu Apa nama Nek Digunakan Atau dipakai Hanya pada Jam kantor Apa Di luar Jamai kantor Pak Kalau Misal ada Di luar Jamai kantor Apa Tindakannya Pak Begitu ya Pak Oke Ada lagi Pak Jaroji Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Jaroji Di Kelurahan Pasar Batang Pak Didi Ada dua pertanyaan Mungkin Kaitannya dengan Aset Karena Mobil Dinas Masuk Dalam Aset Ada dua pertanyaan Disampaikan oleh Pak Jaroji Dari Pasar Batang Yang pertama Masalah Mobil Dinas Pak Penggunaan Mobil Dinas Itu Hanya Memang Prioritas Untuk Kepala Dinas Saja Atau Mungkin Karyawan Karyawan Biasi Bisa Memanfaatkan Fasilitas Mobil Dinas Itu Terus Yang kedua Mobil Dinas Dipakai Hanya Saat Jam Dinas Atau Bisa Dimanfaatkan Di Luar Jam Dinas Silahkan Pak Diting Atau Pak Viryong Darojin Dari Pasar Batang Selamat pagi Pak Darojin Kami Mencoba Ingin Respon Dua pertanyaan Tadi Mudah-mudahan Bisa Berkenan Pertama Terkait Dengan Penggunaan Mobil Dinas Apakah Itu Hanya Untuk Pejabat Ataukah Bisa Untuk Dengan Karyawan Karyawati Selama Ini Memang Sudah Ada Surat Edaran Dari Bupati Saya lupa Tahunnya Sejak kami Sebelum Di BKAD Sudah ada Surat Edaranya Itu Untuk Kendaraan Dinas Operasi Itu Sesuai Dengan Permen Juga Ada Diperlaku Apa Di Pergunakan Untuk Pejabat Pejabat Negara Atau Pejabat Daerah Kemudian Untuk Karyawan Karyawati Itu Tentunya Atas Apa Namanya Aturan Yang Ada Tersebut Harus Bisa Digunakan Dilaksanakan Artinya Ketika Karyawan Karyawati Di luar Pejabat Pas disitu Ada kendaraan Memang ada Kendaraan Personal Itu Bisa Menggunakan Dengan Catatan Apa Namanya Keperluan Untuk Dilakukan Misalnya Perjalan Dinas Monitoring Kemudian Evaluasi Kelapangan Dan sebagainya Tentunya Dengan Pejabat Pejabat Yang Ada Di Atasnya Selevel Mungkin Kepala Bidang Atau Mungkin Kepala Seksinya Tentunya Itu Bisa Ikut Dengan Apa Jadi Satu Tim Itu Memang Sudah ada Surat edaranya Tapi Saya lupa Tahun Berapa Saya Ketika Kami Sebelum Sudah ada Surat edaranya Itu yang Pertama Kemudian Waktu Penggunaannya Waktu Penggunaannya Tentunya Apa Namanya Digunakan Pada Saat Kita Melakukan Apa Namanya Pekerjaan Dinas Kedinasan Terkecuali Mungkin Bapak Ibu Masyarakat Ada yang Melihat Kok Udah Jam 5 Masih Dari Jalan Pantura Ada Mungkin Lewat Beberapa Kendaraan Dinas Mungkin Mungkin Mereka Habis Melakukan Perjalan Dinas Kita Kan Gak Tahu Setiap OPD Punya Kegiatan Masing-masing Baik Mungkin Konsultasi Keluar Brebes Atau Mungkin Keluar Provinsi Jawa Tengah Kan Bisa Terjadi Seperti Itu Jadi Sifatnya Penggunaan Waktu Itu Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ada Di OPD Masing-masing Seperti Itu Pak Pak Kurang Lebihnya Terima kasih Pak Dede Penungguh Radio Sino Dimanapun Anda Berada Tadi Sudah Disampaikan Jawaban Dari Pertanyaan Dari Pak Daroji Di Pasar Batang Mudah-mudahan Jawabannya Disampaikan Oleh Pak Deding Selaku Kabit Aset BPPKD Kabupaten Berbos Bisa Memberikan Pencerahan Atau Gambaran Yang Cukup Jelas Apa Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Daroji Bagi Para Pendengar Radio Sino Sino FMT Bisa Bergabung Di Acara Moji Barang Karuwane Di Nomor Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Selamat pagi Assalamualaikum Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa 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 Pak Pak Ibnu Ibn I Bagaimana Pak Ibnu Ada yang Mau Menanyakan Untuk Proses Penelan Pendaraan Yang Lewat Tantor KPLN Sarat Dan Sarat Sarat Dan Untuk Apakah Ada Biaya Jangan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ibnu Di Pecelotan Pak Diding Atau mungkin Pak Wira Ini terkait dengan Proses Selerang Kendaraan Ini memang Luar biasa Kalau masyarakat Mungkin Pengen Pengen Teribat Langsung Kegiatan Ini Pak Mau Silahkan Kami Sangat Mantur Ini Ada Perhatian Ternyata Masyarakat Pekat Permasalahan Kendaraan Dinas Yang khususnya Mungkin Kendaraan Dinas Yang akan Dilelang Jadi Kami Sampaikan Ini Pak Ibnu Kalau Kalau Tidak Salah Mantan Pak Samad Saya belum Belum Di sini Berarti Pak Ibnu Di Pecolotan Berarti Perumahan Pecolotan Bukan Oke Pak Ibnu Yang kami Hormati Mungkin Kami bisa Merespon Terkait Dengan Pertama Bahwa Lelang KPK Ini Adalah Online Nanti Bapak Silahkan Masyarakat Siapapun Punya Hak Untuk Ikut Lelang Online Kendaraan Dinas Itu Pertama Kemudian Yang kedua Persyaratannya Memang kita Sudah Persiapan Juga Lelang Pak Eko Terkait Dengan Kendara Mungkin Masyarakat Juga Lokasi Untuk Tempat Pelelangannya Terus Tadi Yang Mungkin Ada Dari Jawaban Itu Mungkin Kira-kira Sebenarnya Masyarakat Itu Ada Kesempatan Untuk Bisa Mendapatkan Dari Mobil Itu Tidak Maksudnya Kendaraan Kendaraan Dilelang Untuk Melihat Maksudnya Bisa Lokasi Bapak Ibu Masyarakat Di Peminta Singosari Ini Bisa Melihat Barang Yang akan Kita Lelang Itu Barang Bekas Kendaraan Bekas Yang akan Dilelang Punya PMD Itu Ada Di Gudang Ex Perbengkelan Di Jalan Ayani Kalau Kalau tidak salah Ahmadiyani Dekat Basar Percetakan Percetakan Bekas itu Di sebelah Tempat Di sebelah Timurnya Yang Ingin tahu Apa Kendaraan Dinas Yang rusak Bekasnya Dilelang Oleh Bekas Bisa Ex Expert Terus Mungkin Juga Pendengar Mau Tanya Apa Ini Kaitannya Dengan Proses Lelang Apakah Pelaksanaan Proses Lelang Itu Di Di Mungkin Ditegal Mungkin Kan Kantor Lelang Layang Negara Apakah Nanti Kita Beri Pemkat Data Dikup Diberikan Kesana Masyarakat Nanti Mendapat Undangan Atau Gimana Mungkin Pak Diting Bisa Menyampaikan Tidak Tidak Merapat Undangan Jadi Masyarakat Tinggal Membuka Websitenya KPKN Ltegal Nanti Disana Ada Unguman Lelang Untuk Kendaraan Dinas Kabupaten Berbes Persyaratan Yang akan Dilaksanakan Adalah Tanggal Sekian Sampai Sekian Ini Masih Belum Jadi Bapak Ibu Masyarakat Silahkan Biasanya Bulan-bulan Apa Tidak Tergantung Bulannya Tapi Lebih Cepat Lebih Baik Nah Ini Kami Posisinya Lagi Menunggu Hasil Penilaian Ya Penilaian Kemarin Dari Disup Ada Sepuluh Personil Yang Hampir Satu Munggu Itu Selesai Juga Karena Ratusan Kendaraan Kemarin Di Gudang Itu Maksudnya Masyarakat Diluar Berbes Boleh Ya Karena Memang Itu Sudah Masuk Ke Kantor Lelang Negara Ya Oh Indonesia Indonesia Tahun Kemarin Dari Jogja Berarti Tidak ada Istilahnya Seperti Dulu Nyunsewo Agak Tertutup Karena Memang Sekarang Ini Kan Tadi Menjelang Sampaikan Sistem Online Yang Melaksanakan Juga Kantor Lelang Negara Yang Ada Ditegal Hanya Masyarakat Ini Kedaraan Atau Barang Yang Mau Dilelang Jadi Masyarakat Boleh 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 Ikut Serta Dalam Kegiatan Lelang Tersebut Bayang Kemudian Dapat Harga Yang Murah Amin 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 Terima kasih Mungkin Tadi Bisa Diberikan Tambahan Pak Silahkan Baik Terkait Lelang Kendaraan Dinas Betul Bahwa Kita Melakukan Lelang Bekerja Sama Dengan KPKNL KPKNL Secara Online Jadi Kalau Masyarakat Kabupaten Berbes Ada Yang Berminat Untuk Ikut Jadi Peserta Lelang Bapak Ibu Bisa Daptar Online Nanti Kalau Sudah Dibuka Nanti Biasanya Kita Ada Pengumuman Website Di KPKNL Nanti Kita Ini kan Di Di Papan Papan Pengumuman Pun Biasanya Kita Umumkan Termasuk Di Media Masa Kita Umumkan Bahwa Kita Akan Mengadakan Lelang Akses Websitenya KPKNL Nanti Daptar Secara Online Harus Punya Uang Jaminan Sekian Persen Nanti Kita Diskusikan Dengan Di depan Komputer Transparan Berarti Bener Tidak Tidak Harga Barang Itu Kenaikannya Kelihatan Nah Ini Kelemahan Yang Kalau Tidak Terbiasa Ikut Lelang Secara Online Biasanya Pas Ngeklik Harganya Kebesaran Bisa Kebesaran Bisa Biasanya Beberapa Detik Terakhir Orang Tinggi Tinggan Biasanya Yang Kurang Kurang Pengalaman Biasanya Kalah Ngeklik Kalah Cepat SDM Pesertanya Juga Biasanya Kalau Mungkin Agak Saya Enggak Bisa Komputer Enggak Bisa Ikut Lelang Ya Memang Sekarang Agak Semua Terkait Dengan Proses Lelang Sudah Transparan Sistim Sistim Online Masyarakat Diberi Kesempatan Seluas-luasnya Yang penting Sesuai dengan Yang disampaikan Ada persyaratan Persyaratan Terentu Yang wajib Dan tanda petik Harus Ditenuh oleh Calon Peserta Lelang Oh gitu Itu Barang yang Bilelang Itu Tahun Dari Tahun Berapa Tahun Berapa Biasanya Pak Bervariasi Ya Paling Paling Mudah Biasanya Sampai Tahun Umur Umur Tahu Kendaraan Berapa Pak 26 Ada Ya Roda Empat Kaitannya Dengan Proses Lelang Kita Bicara Dengan Kendaraan Plat Merah Ya Mohon Maaf Kemarin Teman Itu Ada Teman Yang Susah Untuk Balik Nama Pak Artinya Gini Saya Menang Lelang Dapat Kendaraan A Tapi Ternyata Setelah Dapat Proses Untuk Balik Nama Atau Mungkin Ganti Nomor Itu Sebenarnya Gimana Sipak Diting Nusa Objek Mungkin Bisa Memberikan Memberikan Berjelasan Biar Masyarakat Artinya Terus Bagaimana Caranya Biar Untuk Balik Nama Atau Apa Mungkin Silahkan Pak Selama Ini Biasanya Kita Untuk Lelang Kendaraan Memang Dibagi Dua Ada Yang Memang Kendaraan Yang Dimungkinkan Untuk Bisa Dibalik Nama Dan Ada Kendaraan Yang Kita Kategorikan Scrub Rongsok Kalau Yang Rongsok Otomatis Tidak Mungkin Dibalik Nama Dan Pasti Kita Umumkan Untuk Yang Kendaraan Ini Tidak Bisa Dibalik Nama Karena Karena Kategorinya Rongsok Kalau Yang Seperti Itu Memang Bahkan Tidak Mungkin Dibalik Nama Jadi Paling Kan Di Cannibal Under Deal Mungkin Bisa Untuk Perbaikan Kendaraan Sejenis Biasanya Kendaraan Kendaraan Tua Bisa Dimanfaatkan Seperti Itu Dan Harganya Pun Kalau Yang Scrub Biasanya Memang Harga Kiloan Mungkin Nantinya Tergantung Pemenang Lelang Berani Di Limit Berapa Ada Pun Kalau Yang Kita Kategorikan Sebagai Kendaraan Yang Bisa Dibalik Nama Mestinya Bisa Diproses Balik Nama Biasanya Kita Mengeluarkan Risalah Lelang Risalah Lelang Terus STNK BPKB Dan Itu Bisa diproses Di Samsat Mungkin Mungkin Itu Berarti Artinya Kendaraan Yang Sudah Dilelang Itu Memang Bisa Dibalik Nama Artinya Tidak Ada Kesulitan Bagi Pemenang Lelang Terkait Untuk Balik Nama Kendaraan Yang Ada Di Dalam Proses Langit Baya Tidak Berarti Tidak Melakukan Upaya Untuk Mempersulit Pemenang Lelang Baya Pemenang Lelang Yang Mungkin Membalik Nama Dan Sebagainya Pasti Fasilitasi Nanti Gersama Dengan Teman Teman Anu Dari Kepolisian Kalau Balik Nama Kalau Betul Kami Kami Sangat Kooperatif Sekali Terkait Itu Pak Jadi Kita Juga Pernah Suatu Ketika Ngelang BPKB Kalau Tidak Salah Memang Kita Nyatakan Hilang Ya Pak Memang Hilang Itu Kami Sangat Membantu Sekali Kami Bikin Surat Keterangan Bahwa Memang BPKB Tersebut Hilang Dan Itu Bisa Diproses Lebih Lanya Di Dan Untuk Yang Tahun Ini Kami Juga Upayakan Agar Kendaraan Kendaraan Yang Kita Kategorikan Bisa Balik Nama Ya Mudah Mudah Tidak Ada Kendala Terkait Balik Namanya Terima Kasih Pak Diting Dan Pak Ir Pendengaran Diasung Sari FN Dimanapun Anda Berada Tadi Sudah Kita Dengarkan Bersama Kaitannya Dengan Proses Lalang Kendaraan Khusususnya Kendaraan Ya Pak Diting Karena Kebanyakan Kendaraannya Jadi Belum Kami Sampaikan Juga Membuka Bunti Lebar-lebar Kepada Masyarakat Yang Ingin Mengikuti Proses Lelang Namun Sesuai Dengan Ketetuan Yang Berlaku Ya Pak Dan Tidak Mempersulit Bagi Para Peserta Lelang Para Pendengaran Cukup Menarik Pembicaraan Pada Kesempatan Kali Ini Namun Kita Beri Sebentar Ini Pak Diting Sama Pak Wijo Untuk Mendengarkan Beberapa Pariwara Berikut Ini Peserta 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 Keluarga Keluarga Sejahterah Keluarga Berensana Atau KB Merupakan Program Yang Dirancang Untuk Menyeimbangkan Antara Jumlah Kebutuhan Dan Juga Penduduk Badan Pusat Statistik Melaporkan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Mencapai 1,49% Atau 4,5 juta Jiwa Pertahun Jika Masyarakat Belum Menerapkan Sistem KB Maka Terjadilah Ledakan Penduduk Yang Akan Mempengaruhi Terjamin Mutu Pendidikan Terhadap Anak Dan Makin Besar